Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tugas di halaman 208-210 Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 kurikulum 2013 Langsung saja, kita masuk ke pertanyaan atau perintahnya Bacalah dengan seksama dua teks resensi berikut ini Ini teks satu dengan judul Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang Kemudian teks dua judulnya Istanbul, Kendangan Sebuah Kota Kita masuk ke pertanyaannya Setelah membaca kedua cuplikan resensi buku di atas, kemukakanlah karakteristik resensi berdasarkan isi resensi dengan mengikuti format berikut ini Isi resensi teks satunya apa, isi resensi teks duanya apa, dan tanggapan atau komentar dari teks resensi tersebut Jawabannya sebagai berikut, bisa kalian salin jawabannya disini Oke, bisa kalian lihat disini Isi resensi teks satu, identitas buku, judulnya adalah Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang Pengarangnya Andrea Sarepa, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2002, halaman 1-11 ditambah 103 halaman Isi resensinya Buku ini menyajikan sejumlah teknik bagi siapapun yang menyukai dunia tulis-menulis atau mengarang Pada umumnya, menulis adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh siapapun, terutama yang berprofesi di bidang akademik Aktivitas menulis sering dihubungkan dengan bakat seseorang Padahal tidak, selamanya bakat dapat membuat aktivitas tulis-menulis menjadi selancar dan semudah yang kita bayangkan Buku ini hadir sebagai bagian dari teknik mempermudah dalam melakukan aktivitas tulis-menulis Keunggulan bukunya, buku ini wajib dimiliki oleh siapapun, terutama para pelajar yang ingin mengasah kemampuan menulisnya Isi bacaan yang disajikan mudah dipahami dan disertai teknik-teknik dalam aktivitas menulis Kekurangan buku, penggunaan jenis huruf kurang nyaman untuk dibaca dalam waktu yang lama Penutupnya, menulis atau mengarang bukanlah pekerjaan yang mudah Membutuhkan keterampilan dengan pelatihan yang rutin ditunjang Dengan pengetahuan tentang teknik atau strategi kepenulisan Komitmen untuk terus-menerus berlatih secara rutin merupakan kunci kesuksesan dalam aktivitas penulis Ini untuk teks 1, silakan kalian salin jawabannya Masukkan ke dalam tabel di teks 1, kemudian kita masuk ke teks 2 Isi resensi Tekst 2, identitas bukunya Judulnya itu Istanbul Kenangan Sebuah Kota Penulisnya Orhan Pamuk Penerjemahnya Rahmani Astoti Penerbit Serabi Tahun Serbit 2015 Tebal 561 Isi resensinya Buku ini menyajikan tentang sejarah sebuah kota yang penuh dengan segala kenangan yang ada di dalamnya Istanbul dikenal dengan nama Byzantium Byzantium merupakan kota yang paling penting dalam sejarah Kota ini menjadi ibu kota dari 4 kekaisaran yaitu kekaisaran Romawi Romawi Timur, Kekaisaran Latin, dan Kekaisaran Usmania Keunggulan buku Buku ini tersarisi cukup baik, banyak sejarah tersembunyi yang akan diketahui oleh pembaca Kekurangan buku, pemberian, ilustrasi berupa gambar karikatur diperbanyak disesuaikan dengan setiap deskripsi Penutupnya, Istanbul beralih menjadi Republik Turki pada tahun 1923 Tidak banyak kemajuan yang terjadi pada periode itu Kota yang dahulunya pernah menjadi rebutan karena kekayaan dan posisinya yang strategis Mendadak diabaikan setelah Kesultanan Usmani jatuh Kemudian tanggapan atau komentarnya Kedua, buku memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing Teks pertama merupakan buku non-fiksi Sedangkan teks kedua merupakan buku fiksi berupa novel sejarah Silahkan kalian salin jawabannya Dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan disini Oke, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin kamu tanyakan Silahkan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!